Tim Nasional Pemenangan Anies Paswedan dan Mohamim Iskandar atau Timnas Amin merespon saat jubirnya Indra Garis Mihaji ditangkap namun respon itu justru membongkar dosa dari pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raga Buming Raga Hal itu pun disampaikan oleh Ketua Timnas Amin yakni Ari Yusuf Amir yang mengatakan banyak pelanggaran dalam rangkaian pil pres termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi Ari Yusuf mengatakan kasus tersebut merupakan manipulasi lantaran memberikan pintu bagi Gibran untuk maju sebagai jawab ras Prabowo Kami dari Tim Hukum Nasional Amin ingin menyampaikan catatan akhir tahun kami tentang banyaknya pelanggaran-pelanggaran pil pres selama tahun 2023 yang telah berlangsung Tauan-tauan pertama kami akan memulai dengan putusan MK Kita semua masih ingat putusan MK nomor 90 Itu betul-betul merupakan bentuk manipulasi Malpraktek peraturan penerbangan yang terjadi secara gamblang dan membuat ala publik menjadi tak hentak Betapa tidak? Perkara ini adalah permohonan tentang pasal 169 Sama-sama kita ketahui mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden yang membatasin minimal usia 40 tahun Dan MK mengabulkan permohonan perkara tersebut dan menjadi pintu masuk pasangan 02 Gibran menjadi jawab pres Walaupun kita juga sama-sama ketahui MK MK, Majelis Perhormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan keputusan Tegas dan jelas bahwa itu melanggar etik yang berat Sehingga Ketua MK dibantikan dari jabatannya sebagai Ketua MK Yang sama-sama kita ketahui juga Ketua MK adalah paman dari Gibran Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Mera Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia